selamat menikmati hari ini aku mau masak sup pepaya ya ala Hongkong seperti ini bahan-bahannya kalau disini ini dipanggil dengan tan mukwa gitu ya kalau orang Cina manggil itu tan mukwa seperti itu ya teman-teman dan ini bahan-bahannya kira-kira disini ada atas aja aku perkenalkan satu persatu ya teman-teman nah disini ada pepaya ya pepaya yang sudah aku kupas aku potong ya seperti ini jadinya ya aku buang dalamnya seperti ini disini ada jamur putih atau suyi gitu ya sini sini juga aku menggunakan ini ya fakau atau ini dalemannya ikan ya yang dikeringkan itu fakau yang sudah aku rendam ini ya tapi enggak begitu lembek tapi enggak papa ini masih bisa dipakai seperti ini ya mah terus kalau disini juga menggunakan kobe kobe seperti ini ya kulit jeruk ya teman-teman disini aku juga menggunakan ini maco seperti ini kalau di Indonesia nggak tahu ini apa ya disini lampahang lampahang seperti ini ya teman-teman nah lampahang seperti ini terus disini juga ada ini nama scallop ya scallop kecil ini ya seperti ini ya teman-teman scallopnya terus disini juga aku menggunakan ham yuk ya atau daging asin ya yang di asinkan gitu ya seperti ini ya yang udah di asinkan terus disini untuk rasanya nambah rasanya sini aku menggunakan daging ya ini daging kalian boleh menggantinya dengan daging ayam tulang ayam gitu ya atau daging celeng juga bisa sini aku menggunakan daging celeng ini ya karena ini bosku yang minum ya nah seperti ini teman-teman aku mau masak sup untuk mereka dan seperti ini bahan-bahannya ya kira bagaimana cara aku masak kalian tonton video saya selanjutnya terima kasih pertama-tama kalian sediakan ini pancinya ya tapi ini khusus untuk mengukus supnya ya karena ini supnya ini dikukus ya teman-teman bukan direbus dikukus makanya dipanggil dengan tantan gitu ya karena dikukus gitu ya teman-teman nah ini panci untuk mengukusnya ya terus semua bahan kita masukkan ini semua kita masukkan jadi satu ya ini juga kita masukkan nah seperti ini simpel sekali terus seperti ini ya teman-teman ya lalu kita tambahkan air panas ini ya tambahkan air panas ya lalu teman-teman beri air segini air panas ya menurut kita saja ya tapi aku biasanya segitu ukurannya ya teman-teman kalau disini sampai jumpa di teman-teman lalu kita mulai untuk mengugusnya ya teman-teman nah kalau biasanya menguguskan seperti ini ya teman-teman ini aku balik seperti ini agar tidak terlalu tinggi ya nanti saat kita mengugusnya ya kita masukkan lalu kita tunggu sampai airnya mendidih dulu ya kita kukus dengan api besar dulu ya teman-teman lalu setelah airnya mendidih kita kecilkan apinya ya teman-teman lalu kita rebus selama 2 jam dengan api kecil nah setelah dikukus selama 1 jam ya teman-teman kalian jangan lupa untuk melihatnya ya karena takutnya nanti air yang untuk mengugusnya itu habis ya teman-teman nanti panjinya bisa gosong seperti itu lalu kita kukus kembali sampai waktunya habis supnya matang deh teman-teman sekarang saatnya kita untuk menyajikannya ya bila ada airnya seperti ini kalian boleh buang kita angkat kita taruh ya dan akhirnya supnya matang deh teman-teman kalian gak kira seperti ini ya supnya ya ini sup khas hongkong ya wajib pokoknya kalau PMI pemula ya wajib harus bisa masak sup seperti ini ya di hongkong karena orang hongkong ini suka sekali untuk meminum sup ya teman-teman kalian boleh mencobanya di rumah terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe channel aku ya selamat menikmati selamat menikmati